Pemerintah akan mengirimkan tim kemanusiaan ke Nepal sekaligus sebagai tim evakuasi. Palang Merah Indonesia akan mengirimkan tim evakuasi dan bantuan dana ke Nepal. Sebagai proses awal, PMI akan mengirimkan dua petugas untuk bergabung dengan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Total dana bantuan dari pemerintah Indonesia berkisar 1 juta dolar Amerika. Pemerintah sudah menyatakan akan membantu, jadi nanti PMI akan berada di dalam tim pemerintah. Bersama BNPB dan SAR, terutama mereka, kita punya pengetahuan yang cukup banyak mengenai SAR, itu akan membak di tim sana. Dan kedua, kami akan bergabung dengan masyarakat Palang Merah Internasional. Sementara hingga kini pemerintah belum bisa memastikan status WNI yang meninggal. Jumlah warga negara Indonesia di Nepal terdata 49 orang, di mana 35 orang selamat, 14 orang lainnya belum bisa dihubungi. WNI yang telah selamat masih berada di pengungsian yang tersebar di Katmandu dan kaki Gunung Everest. Yang selamat sendiri karena tempatnya juga scattered, tempatnya juga terpencar-pencar, mereka dievakuasi ke tempat-tempat yang paling dekat, yang memungkinkan. Lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional, ICRC, Palang Merah Nepal, kemudian UNOCA, dari PBB juga mereka memiliki shelter-shelter di sana. Karena ketiadaan KBRI di Nepal, Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan Konsul Kehormatan Indonesia di Katmandu, Nepal, serta KBRI Daga, Bangladesh. Pemerintah belum menentukan waktu pemulungan para WNI. Pendataan para WNI masih dilakukan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.